Bisa saat ini pemerintah hanya mampu mengelola 60% sampah yang dibuang oleh masyarakat Jawa Barat. Karena Dinas Lingkungan Hidup mengapresiasi gerakan pemilihan dan reduksi sampah dari awal yang dilakukan masyarakat. Tapi yang terpenting dilakukan masyarakat yaitu upaya yang paling sederhana yaitu tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Sampah yang menumpuk di sungai, got hingga jalan menjadi pemandangan yang seringkali terlihat di beberapa titik di Jawa Barat, salah satunya kota Bandung. Fungsional Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Didi Aji Sidik mengakui, pemerintah daerah hanya mampu mengelola sampah yang dibuang masyarakat sebanyak 60%. Karenanya diperlukan peran serta masyarakat untuk memilah atau mereduksi sampah dari awal minimal tidak membuang sampah di sembarang tempat. Nah kita biasanya kan dekat jembatan dulu, di kiri kanan jembatan masih banyak sampah kalau di kita ini. Berarti kan yang sampah orang masih senang buang sembarangan di sini-diri. Ada imbawan mungkin Pak? Ya imbawannya, karena sebenarnya mengelola sampah itu kewajiban kita semua sebagai warga negara ya. Harusnya ada kesadaran sendiri aja, harus ingat aja untuk buka sampahnya jangan dibuang minimal. Kita inilah tidak membuang sampah seenaknya dulu. Ini juga orang-orang yang nubunnya bagus juga, kadang-kadang buang sampahnya masih luar sambil jalan. Pemerhati kesehatan dan lingkungan, Chandri Herawan berharap, anak-anak muda mulai peduli dengan lingkungan, salah satunya melalui kegiatan membersihkan sampah. Manjak seluruh anak muda, terutama di Indonesia, untuk kita menjaga toleransi dan kebersamaan tentunya ya. Dan karena memang selama ini kadang-kadang anak muda mungkin kalau apa-apa gak males berkegiatan, kita pengen manjak. Keberadaan TPK Sari Mukti yang sudah over capacity pun menjadi salah satu alasan pentingnya peran serta masyarakat. Hal tersebut pun karena TPA Legok Nangka yang menggantikan Sari Mukti membutuhkan waktu untuk pembangunan.